Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi Seorang warga di Banjar Negara menemukan tumpukan batu yang diduga candi Struktur bebatuan tersebut ditemukan saat warga menggali tanah untuk membuat septitek Warga desa Diengkulon kecamatan Batur Banjar Negara menemukan tumpukan batu yang diduga candi saat menggali tanah Struktur batuan yang diduga candi tersebut ditemukan di belakang pendapa rumah budaya yang sedang dibangun milik Alif Fauzi Saat kalian sudah mencapai sekitar 1 meter, pekerja menemukan ada batu yang tersusun rapi Atas temuan bebatuan tersebut, Alif melaporkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah untuk dilakukan analisa Dan dari hasil analisa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Beberapa waktu lalu memastikan struktur batu yang ditemukan warga merupakan bangunan candi Usia candi diperkirakan semasa dengan beberapa candi yang ada di Dieng sekitar abad ke-7 Menurut kajian sementara dari BPCB Jawa Tengah, struktur batu bagian bawah yang sudah nampak berukuran 3,5 meter persegi Dan jika dilakukan evakuasi lebih lanjut, kemungkinan juga akan ditemukan arca Sementara itu, Kepala UPT Objek Wisata Dieng Aryadi Darwanto menduga struktur tersebut kemungkinan besar adalah bagian kaki candi Indikasi yang menguatkan yakni susunannya ada 9 lapis batu Selain itu, di lokasi juga ditemukan cerat Yoni yang merujuk pada bangunan candi Selain menemukan struktur candi, beberapa waktu lalu warga Dieng juga menemukan arca Ganesa yang sudah diletakkan di Museum Kailasa Dieng Penemuan arca yang disebut terbesar di Dieng ini dinilai memperkuat pendapat Thomas Stanford Raffles Bahwa di Dieng terdapat 400 lebih candi atau arca Arca Ganesa tersebut ditemukan tanpa kepala dan lengan Di kedalaman 50 cm di kebun kentang milik warga Sedangkan belalai dan kepalan tangan arca ditemukan terpisah Tinggi arca tanpa kepala ini mencapai 140 cm dengan lebar 120 cm Ya, di dataran tinggi ini, di Dieng ini kemudian ditemukan dua benda jaga budaya Salah satunya arca Ganesa yang ditemukan di kebun kentang oleh seorang warga yang sedang mengolah tanah untuk ditanami kebun kentang Kemudian salah satunya itu bangunan candi yang berupa kaki candi yang ditemukan pekerja ketika sedang akan membangun bangunannya Terus sudah diperiksa dari mana saja Iya, dari kedua temuan BC Benda Cakar Budaya ini sudah diteliti oleh pihak arkeologi Arkeologi dari Balai Belestrian Cakar Budaya Jawa Tengah yang berpusat di Klaten Kemudian untuk struktur bangunan yang ditemukan baru-baru ini dipastikan bahwa itu adalah kaki candi Itu dari dinasti mana Pak, diperkirakan? Kemungkinan karena dataran tinggi yang ini dikuasai Bukan dikuasai, tapi ketika masa pemerintahan dinasti Sanjaya, sama juga Dinnasti Sanjaya ya, diperkirakan ya? Iya Tapi masih ini ya, mau dikawakan pengalian lagi apa bagaimana? Untuk temuan struktur bangunan, DDCP akan segera melakukan ekskavasi Karena mereka menilai ini sangat penting karena bentuk struktur bangunannya sudah jelas Sehingga ketika tidak diselamatkan juga sangat sayang karena mereka sudah dapat memperkirakan bentuknya nanti akan seperti apa Dari Banjarnegara, Inung Trian, Sateli TV, Mewartakan